Ya pemirsa, belum adanya sosialisasi terkait kenaikan tarif. Tarif penyeberangan di Pelabuhan Roro Kuala Tunggal belum dapat mengalami kenaikan tarif per 1 November 2024. Hal ini dibenarkan langsung oleh Korsat PEL BPTD kelas 2 Ajabi, Pelabuhan Roro Kuala Tunggal, Sugiyo. Korsat PEL BPTD kelas 2 Ajabi, Pelabuhan Roro Kuala Tunggal, Sugiyo menjelaskan, seharusnya per 1 November tarif penyeberangan melalui kapal Roro di Kota Kuala Tunggal mengalami kenaikan harga. Namun dikarenakan belum adanya sosialisasi secara penuh, sehingga membuat tarif di Pelabuhan Roro Kuala Tunggal tidak jadi naik atau terpaksa ditunda, hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Namun jika ada kenaikan, maka pihak Pelabuhan Roro Kuala Tunggal tetap mensosialisasikan hal tersebut, terhusus kepada masyarakat maupun para agen pelayaran. Hal ini dilakukan agak terkesan tidak dadakan, bahkan diakui Sugiyo jikapun terjadi kenaikan dipastikan hanya sebesar 3% saja. Ini berlaku kenaikan setiap tarif penyeberangan melalui Pelabuhan Roro Kuala Tunggal, baik orang, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kenaikan terkait edaran Pak Menteri, kenaikan tarif kapal Roro, kurang lebih ada 27 provinsi lintasan yang akan dinaikan, karena itu sifatnya kemarin mendadak, akhirnya ada edaran kembali untuk melakukan kemendaan, kenaikan tarif dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Dan edaran itu ditandatangani oleh Pak Dirjen. Dan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Mungkin kalau jika naik ada 3%-4%. Kalau sekarang ini masih normal? Masih normal seperti yang dulu. Berapa sekarang ini Pak? Baru sudah? Sudah. Kenaikan tarif sudah ada. Untuk persiapan ini Pak, untuk jelang Natal Rantan Barun? Untuk persiapan ini kita nunggu rapat koordinasi dulu, mungkin di sektor PD untuk Tanjabar. Kita nanti rapat koordinasi dulu. Kedepannya masih berjabat untuk menanggungannya arus balik atau arus mudik, Natal dan kembali. Sementara itu, koordinator penyeberangan Pelabuhan Roro Kulatungkal, Abdi, mengatakan, untuk saat ini tarif penyeberangan dari Pelabuhan Roro Kulatungkal masih berlakukan tarif seperti biasa. yakni khusus orang dewasa, tarifnya diharga Rp178.500, sedangkan kendaraan roda 2 golongan 2 Rp406.700, dan kendaraan roda 4 golongan 4 Rp2.889.600. Sebab di Pelabuhan Roro Kulatungkal sendiri, setiap hari keberangkatan selalu terlayani atau keberangkatan selalu setiap hari. Untuk jadwal sekarang ini, untuk lintasan Tunggal Batam, setiap hari berangkat. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan.